Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6 hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024. Serta daftar kelasemen, top score, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6 hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024. Expressway High Pass menang 3-2 versus Hyundai Hill State, dengan set skor 25-13, 17-25, 18-25, 25-10, dan 15-10. Berikut ini klasemen terbaru Korea Filik Women Volleyball. Hyundai Hill State kembali menggeser Pink Spiders di puncak klasemen, dengan koleksi 74 poin. Diikuti Hungkuk Pink Spiders pada posisi ke-2, dengan koleksi 73 poin. Daegeon Red Spark di posisi ke-3, dengan koleksi 58 poin. Pada posisi ke-4 di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 51 poin. IBK Altos di posisi ke-5, dengan koleksi 46 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 35 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPE Per Savings Bank, dengan koleksi 11 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea Filik Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 959 poin. Diikuti Fanja Bukilik pada posisi ke-2, dengan 898 poin. Brittany Abercrombie di posisi ke-3, dengan 894 poin. Leticia Momabasoko di posisi ke-4, dengan 804 poin. Dan Kim Yeon Koum di posisi ke-5, dengan 729 poin. Selanjutnya pada posisi ke-6 di tempat Yasmin Bedard Gani, dengan 725 poin. Megawati Hangestri di posisi ke-7, dengan 705 poin. Giovanna Milana di posisi ke-8, dengan 663 poin. Jelena Melajenovic di posisi ke-9, dengan 501 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Yang Hyo Jin, dengan torehan 500 poin. Jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6, Kamis tanggal 7 Maret 2024. Dae Jeon Red Spark vs GS Caltex, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir GS Caltex vs Dae Jeon Red Spark. GS Caltex unggul 3-2 atas Dae Jeon Red Spark, dengan skor akhir 3-0, 3-0, 3-1, 0-3, dan 0-3. Jadwal Korea Filik Women Volleyball di hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024. Ie Pepper Savings Bank vs Hungkuk Pink Spiders, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir Hungkuk Pink Spiders vs Ie Pepper Savings Bank. Hungkuk Pink Spiders unggul 5-0 atas Ie Pepper Savings Bank, dengan skor akhir 3-0, 3-2, 3-0, 3-1, dan 3-1. Jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran ke-6, Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Hyundai Hill State vs IBK Altos, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs IBK Altos. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas IBK Altos, dengan skor akhir 3-1, 3-0, 2-3, 3-1, dan 3-2. Dan berikut jadwal Korea Filik Women Volleyball di hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024. GS Caltex vs Expressway High Pass, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head lima pertemuan terakhir GS Caltex vs Expressway High Pass. GS Caltex unggul 3-2 atas Expressway High Pass, dengan skor akhir 3-2, 3-2, 3-0, 1-3, dan 1-3. Demikian hasil dan jadwal Korea Filik Women Volleyball. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih telah menonton!